Hai penikmat kopi, balik lagi di Oton Coffee Channel bareng saya Devri, hari ini kita bakal review mesin kopi lagi, ini dia mesinnya, udah di depan saya Reto Blue, ini mesin cantik banget teman-teman bisa lihat, desainnya elegan, klasik, warna biru klasiknya, hari ini saya bakal review dan kupas tuntas mesin Reto Blue ini, yang pertama, harga mesin Reto Blue ini murah banget, teman-teman boleh cek di aplikasi Oton atau web resmi Oton harganya berapa, murah banget dan banyak bonusnya, tentunya spesifikasi seperti apa sih, kalau harganya murah gak sembarangan, karena mesin ini bisa nyampe 15 bar, itu yang pertama, yang keduanya, teman-teman dapet garansi selama 1 tahun, tentunya dari Oton Coffee, terus wattnya cuma 1050 watt, itu rendah banget untuk standar mesin kopi rumahan, itu cukup rendah, dan tanki airnya di belakang, nah ini dia, tanki airnya kapasitasnya 1,2 liter, terus apa aja sih yang didapetin ketika teman-teman beli Reto Blue ini, yang pertama, selain buku garansi ad dan manual book tentunya, teman-teman dapet porta filter, porta filter dan ini yang spesialnya, teman-teman dapet basket standar buat ground kopi, lalu teman-teman dapet basket untuk kapsul, jadi teman-teman punya 2 pilihan, mau ngopi pake kapsul, hari ini besoknya teman-teman ngopi pake ground kopi, lalu kita dapet standar temper dan scoop kopi standar, biar gak usah lama-lama lagi, kita langsung nyalain mesinnya, kita nyalain mesinnya sampai teman-teman lampu indikatornya berhenti berkedip dan stand by, itu cirinya mesin kopi Reto Blue itu stand by untuk ngebru, oke, dan hari ini sambil nunggu mesinnya stand by, saya pake grinder yang tangguh, ini ada Bratsa Virtuoso Plus, yang kerennya, ini wattnya kecil banget, cuma 110 watt, dan kenapa saya pilih grinder ini hari ini, karena kalibrasinya gampang banget, teman-teman tinggal puter hoppernya ke kanan atau ke kiri, buat nemuin green size yang cocok untuk mesin teman-teman, oke, dan tentunya disini ada timer untuk ground kopinya, jadi teman-teman bisa ngatur waktunya berapa lama ground kopi ini keluar green atau berhenti, oke, saya pake 10 detik, sekarang kita bakal coba, oke, saya bakal masukin ke porta filternya 15 gram, 15 gram, teman-teman bisa lihat konsistensinya, Bratsa Virtuoso Plus ini, karena ini conical bur ya, conical bur dan konsistensinya memang cantik sih, oke, kita masukin 15 gram, Tuh, mesinnya udah stand by teman-teman, Tentunya, bakal ada sedikit perbedaan antara menggunakan ground kopi dan kapsul ya, ya, jadi memang hasilnya pasti ada sedikit perbedaan, oke, kita langsung saja brew, kita pasang dulu, oke, oke, pastikan munci, kita siapin gelasnya, oke, kita coba langsung brew ya teman-teman, teman-teman bisa lihat hasilnya, ini basket 15 pressurize ya, oh iya, skit saya lupa, kita hari ini pake premium blend dari Oton Coffee, oke, cukup, saya ngambil 20 gram-an, nah, sip, teman-teman bisa lihat hasilnya, saya coba dulu ya, premium blend Oton Coffee, Reto Blue, teman-teman bisa coba, oke, sekarang kita coba steamannya, kita coba steamannya, kita pijit tombol gambar uap steam, oke, sampai lampu hijaunya sama standby berkedipnya, oke, kita siapin lu susunya ya, oke, teman-teman, steamer sudah ready, lampu hijaunya berarti berkedip, dan itu tandanya, Reto Blue ini sudah standby untuk steam, oke, dan kalau saya kebiasaannya, melepas si pipa ini, itu tergantung teman-teman ya, pilihannya seleranya, oke, kita lihat, kencang apa steamannya, oke, kita lihat, teman-teman bisa lihat, mesin sekecil ini, steamannya cukup kencang juga ya, oke, kita mulai langsung steam aja ya, oke, foamnya sudah jadi, cukup, oke, teman-teman bisa lihat, wih, cantik banget foamnya, silky banget, teman-teman bisa lihat, oke, sekarang kita coba pouring ya, oke, wow, oke, cappuccino dengan foam tebal, oke, ini cantik sih, walaupun steamannya kecil, satu lubang, tapi teman-teman bisa lihat hasilnya, foamnya, oke, sekarang kita coba, oke, foam tebal, dari, si Reto Blue, gurih, gurih dari susunya, biji kopi, premium blend, enak banget, kesimpulan dari saya sih, ini mesin cocok banget buat ada di dapur teman-teman, kosan, apartemen, ini cocok banget, karena wattnya yang kecil ya, memang agak susah cari mesin rumahan yang wattnya kecil, dan Reto Blue, ngasih solusi, oke, terima kasih, yang udah nonton video ini, jangan lupa, like, jangan lupa subscribe, dan share juga, video ini, kalau menurut teman-teman video ini menarik, dan jangan lupa follow, Instagram, Oton Coffee, oke, sekian video, review hari ini, saya Devri, salam ngopi, Oton Coffee, ngopi dalam sekali klik,